Karena menurutku basah itu gak enak Gak semua sangnya itu harus kentu Di area situ itu kan ada berbagai lubang Batangnya itu percampuran antara punya mud Hai semuanya Gimana kabar kalian teman-teman semoga sehat selalu Semoga baik-baik aja Jangan mau minum air putih yang banyak Jaga kesehatan Jaga kebersihan teman-teman Mandilah kalau pengen Gak bisa aku gak bisa ngingetin Mandilah sejari dua kali gak bisa karena aku mandi kalau pengen Karena menurutku basah Itu gak enak bener dong Basah diangguri gak enak dong Harusnya basah langsung dilap kering Ya kan gitu Uh tekan loh ya Allah Ya Allah Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting sekali Apalagi buat pasutri-pasutri Buat pasangan-pasangan yang sudah sah dan halal gitu ya Kalau naik tak sah Terus melakukan apa yang tak bahas Kali ini ya resiko ditanggung penumpang Tapi aku mau bahas buat orang-orang yang sudah sah dan halal Kita akan bahas tentang jilme Apa itu jilme? Apa Mas Sawi? Yang sudah sering melakukan Kok gue sih? Kenapa kok ini? Kenapa respon pertamanya? Tadi kan kita baru buat mas Jadi penasaran Oh jadi penasaran Tentang jilme ini Jadi Mas Sawi penasaran? Mas bagus Dan jelas terkati Oke kita akan bahas tentang jilme Kalau sebelumnya aku udah pernah bahas tentang oral Yang dilakukan wanita ke laki-laki gitu ya Kita akan bahas yang laki-laki lakukan ke wanita Jilme Aku pernah lihat di tiktok tuh gini Gak semua sange itu harus kentu Bisa aja colme Nah Itu agak anjing Oke kita akan bahas tentang jilme Mungkin ada beberapa orang disini Yang mungkin nonton video ini juga Yang cerita ke aku Kalau dirinya tidak mau jilme gitu ya Dengan berbagai alasan Nah mungkin cewek-cewek gak tau alesannya apa Ini tak kasih tau temen-temen Setelah tak kasih tau silahkan diobrolkan sama pasangan masing-masing Dicari jalan keluarnya Dicari win-win solutionnya Agar Sama-sama enak Sama-sama enak betul Kemarin tuh ada yang cerita Kalau Dia cowok yang cerita Kalau mau jilme Atau pas jilme Itu bawaannya pengen muntah Gak suka enek Dici Dan sebagainya Buat kalian yang merasakan hal yang sama Tenang Kalian ada temennya Gak cuman kalian doang Pikiran kalian yang Bilang kalau Berarti meki newe doanku Tok sengra ngedah Enggak Banyak laki-laki yang curhat hal yang sama Jadi kalian harus nonton video ini Sampai habis Kalau perlu kalian share ke temen-temen kalian Yang punya pemikiran sama Kenapa kok Gak mau jilme Alesannya Dici Enek Pengen muntah Itu tidak harus dilakukan Mbak Padahal itu enak Buat cewek Gitu ya Kalau kalian gak percaya Banyak buat penelitiannya Banyak banget sekarang content creator Yang isinya bukan sex education Tapi saru Ragen Sex experience gitu ya Tenang Nah ini alesan cowok-cowok Kenapa kok gak mau jilme Mungkin beberapa laki-laki Akan mikir bahwa Kita sebut apa ya Gembus Biar kata lainnya Ini gak dolar kuning gitu loh Gembus Gak sih gak enak Meki aja Sempuk Aku sering ngomong sempuk ya MQ Jadi sempuk itu sebenarnya Banyak laki-laki yang mengira Kalau itu adalah tempat Keluarnya pipis Betul Di area situ Itu kan ada berbagai lubang Pertama lubang kencing Kedua lubang vagina Yang agak belakang lagi Namanya Silit Ya Dan semua itu Kalau jembinya tidak dirawat Dia akan reboisasi Rimbun banget gitu ya Dirawatnya dengan cara apa mbak Macem-macem Waxing IPL Cukur Gunting Dan sebagainya Terserah kalian mau pilih yang mana Yang penting dirawat Dijaga kebersihannya Nah cowok-cowok itu menganggap Sama kayak punyanya dia Itu tempat kencing Tempat keluarnya darah Ketika mens yang mana Banyak orang mengatakan Bahwa darah mens adalah Darah kotor Ya kan Terus dekat banget sama lubang silit Sebenarnya gak jauh beda Sama punya cowok Cowok pun sama Batangnya itu Di dalamnya mungkin salurannya beda Tapi keluarnya sama Karena antara kencing dan sperma Walaupun saluran di dalamnya beda Tapi lubang Lubang yang buat keluarnya itu sama Gitu loh Jadi cowok-cowok mikir itu Tempat yang kotor Akhirnya mereka sudah Ekspetasinya begitu Otaknya udah terangkai Bahwa ini adalah tempat Untuk pembuangan Akhirnya mereka Jiji enak dan sebagainya Nah ini aku mau ngasih Advise buat cowok-cowok Pak Halmi dulu apa yang bikin kalian jijik Yang bikin kalian jijik Biasanya yang pertama Aroma Jadi cowok-cowok ngerasa aroma Vagina itu Aneh Unik Gak pernah ditemui di parfum-parfum Mau yang murah Mau yang mahal Itu gak ada bau kayak gini Padahal sebenarnya Bau vagina itu Emang punya aroma khas Aromanya agak asam Jadi Vagina itu Ada bakterinya Teman-teman Namanya Lactobacilli Itu menjaga keasaman Jadi kalau kalian Misal nih Habis cukuran itu kan Gak ada Tamengnya lagi Jadi bulunya udah hilang Terus misal ada bakteri-bakteri lain Yang masuk dan Mengganggu komposisi Si vaginanya ini Si Lactobacillinnya Atau Kalau biasa kalian sebut Keluar cairan Atau keputihan Itu tuh keluar Karena dia memerangi Bakteri yang masuk ke vagina Dan itu aromanya khas Emang aroma vagina Agak asam Pokoknya aromanya unik Sulit dijelaskan Tapi Itu wajar Semua vagina Baunya begitu Itu emang ada bau khasnya Cuman Kalian Cowok-cowok yang perlu Kalian perhatikan adalah Ketika Cairan yang keluar Tidak berwarna bening Atau putih Warnanya ijo Kuning Bau busuk Baunya kayak Amis Baunya gak enak Baunya badak Kayak curak Kayak bolet Mungkin pokoknya Baunya gak enak Dan itu mengganggu banget Nah itu yang perlu diperiksakan Itu gak baik Tapi vagina itu Punya aroma tersendiri Mungkin kalian awal-awal Jiji Tapi kalau terbiasa Mungkin sudah gak apa-apa Tapi gak mungkin gitu loh Kalau kalian gak jilmek Misalnya kalian melakukan hubungan seksual Sama pasangan kalian Atau bersetubuh dengan pasangan kalian Pastikan ada aroma-aroma yang keluar gitu loh Percampuran antara Punyakmu dan punyaknya gitu kan Itu kan aroma khas Yang tidak dibikin Di parfum Merk manapun Gitu loh Tapi walaupun aroma vagina itu khas Cewek-cewek juga harus Menjaga kebersihannya Cebok Bersihin Gak usah Bersihin vagina tuh Gak usah Bersihin vagina tuh gak usah Colok-colok tekan jeru Itu tidak perlu Bagian luarnya saja Yang kelihatan yang bisa dipegang Gak usah nyelepet-nyelepet Tekan jeru Ganti celana dalam Apalagi kalau lagi mens Aku kalau lagi mens Aku gak bisa nyitung Per dua jam aku harus ganti Karena repot banget Apalagi kita kalau kerjaannya padat Minimal setiap kalian kencing Kalian ganti pembalut Kencing berak Pokoknya kalian buka celana Itu ganti pembalut Begitu Kalau tadi kita udah bahas Aroma dari vagina Sekarang kita bahas bentuknya Mungkin beberapa laki-laki Ada yang jijik dengan bentuk vagina Tapi pada dasarnya Kita gak bisa menentukan Bentuk vagina Seperti ini itu yang normal Yang begini itu yang gak normal Gak bisa Semua vagina itu punya Ciri khasnya masing-masing Punya bentuknya masing-masing Kenapa cowok bisa bilang jijik Iliat vagina Karena dia keseringan nonton Bokep Yang divisualkan di bokep Vaginanya mungkin sudah direparasi Mungkin bentuk vagina kayak gitu Udah keseringan dipakai Di bobol Di jebol Di apa-apain gitu ya Jadi bentuk vagina yang normal Tidak yang ada di bokep Bentuk vagina itu macem-macem ya Laki-laki Kita gak bisa menyebut Yang ini normal dan ini gak normal Kecuali Kita bisa sebut gak normal Ketika ada kutilnya Kutil vagina Ada lukanya yang aneh Dan ruam-ruam tertentu Yang mengindikasikan Penyakit-penyakit Kelamin tertentu Nah itu baru kita sebut Ini gak normal Ini aneh ini menjijikan Tapi bentuk vagina itu semua Normal Karena bentuknya macem-macem Dua hal itu yang membuat Cowok-cowok ini gak mau jilme Pertama aroma Kedua bentuknya Ketiga faktor lain Mungkin gak mau jilme Karena lagi mens Gak mau jilme Karena lagi kencing Gak mau jilme Karena mungkin kotor Dan sebagainya Tapi rata-rata Cowok yang curhat Itu alesannya Dua tadi Bentuk dan aromanya Semua hal itu Pasti learning by doing Ya teman-teman Buat cowok-cowok Kalian jangan Buat cewek nih Kalian jangan menganggap Semua cowok itu Pasti pro Pasti nakal Enggak Belum tentu Ada juga yang nakal banget Gitu maksud Learning by doing Pelan-pelan Mungkin awalnya Kalian Mana yang enak Mana yang gak enak Gitu ya Mana yang harus dijilat Mana yang enggak Mana yang harus dikecup aja Mana yang harus dipegang aja Itu learning by doing Makanya komunikasinya Dibangun dari sekarang Gunakan kata-kata Yang tidak menyudutkan Salah satu pihak Gunakan kata-kata Yang enak Yang tidak membebani Jadi ini Kamu ngobrol sama pasangan Itu intinya sharing gitu loh Kalau ini emang Bentuknya begini Yaudah kita bikin perjanjian aja Kalau kita mau gini Kita harus bersihin dulu Kita harus cebok dulu Kita harus begini dulu Begitu dulu Ini yang gak enak Aku gak suka diginin Aku suka diginiin Ini enak banget Atau mungkin Ketika komunikasinya terbangun Dengan baik Dan seks kalian itu Jadi rekreasi yang menyenangkan Mungkin di tengah perjalanan Kalian menemukan Eh ada inovasi baru nih Kalau jilmek Harusnya begini Mbak Kayang Mungkin gak ada yang tau Begitu Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa share ke temen-temennya Apalagi yang punya masalah yang sama Gitu ya Dan buat kalian yang pro-pro Di luar sana Boleh sharing gitu ya Buat kakak kelas-kakak kelas Yang ngulang di mata kuliah saya Boleh sharing Pengalaman kalian Yang sudah kalian lakukan gitu ya Sampai ketemu di ujian minggu depan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax